Bandara Udara Internasional Hang Nadiem Batam pada Sabtu kemarin resmi menutup layanan penerbangan penumpang komersil. Meski begitu, bandara dengan landasan terpanjang di Indonesia ini tetap akan beroperasi selama 24 jam penuh. Inilah suasana di Bandara Udara Internasional Hang Nadiem Batam sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020. Bandara terlihat sepi, hanya petugas AFSEK, petugas kebersihan dan maskapai saja yang tampak masih beraktivitas. Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam Suarso mengatakan, operasional di Hang Nadiem Batam tetap akan dibuka selama 24 jam. Namun kali ini tidak diberlakukan bagi layanan penerbangan penumpang, melainkan hanya bagi kepala negara dan sahabat negara beserta angkutan kargo saja. Dengan ditutupnya layanan penerbangan penumpang, maka karyawan di Bandara Hang Nadiem juga akan bergilir untuk pelaksanaan work from home atau bekerja dari rumah. Direktur Bandar Udara dan TIK Suarso menambahkan, pihaknya akan tetap menyiapkan petugas siaga lebaran sebagai wujud menjaga keamanan selama idul fitri mendatang. Jadi sesuai dengan PM25 ya, Keputusan Menteri Perhubungan, tahun 2020 tanggal 23, kita semua Bandar Udara, khususnya di Hang Nadiem, memberhentikan operasinya sejak tanggal 25 pukul 00. Jadi mulai tanggal 25, semua penerbangan komersil dari dan ke Bandara Hang Nadiem tidak kita operasionalkan. Jadi Bandara Hang Nadiem tetap membuka 24 jam untuk melayani pesawat-pesawat kargo dan pesawat-pesawat logistik, khusus untuk melayani khususnya rumah sakit yang berada di Galang dan adanya pejabat-pejabat negara yang akan tiba nantinya di Bandara Hang Nadiem. Tapi untuk operasional kita tetap buka 24 jam, demikian. Penerbangan komersil, satu pun tidak ada mulai hari ini. Kita sudah koordinasikan dengan para airline di lingkungan Bandara Hang Nadiem Batam. Sampai ke apaan juga? Jadi sesuai dengan PM tersebut, mulai tanggal 24 sebenarnya, tapi kita 25 sampai dengan 1 Juni 2020. Kita lihat perkembangan, mudah-mudahan Polon Aceh berterlalu ini bisa cepat pulih lah penebangan di kita. Wino TV Kopri dari Batam mengabarkan.